Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna'l-insa'ana fi khusun Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Benar-benar dalam keadaan merugi manusia itu Ini penekanannya dilihat dari beberapa bentuk penekanannya Ada tiga di antaranya Pertama Allah menggunakan huruf waw Yang artinya sumpah Wal asri Yang diawali dengan sumpah Dan kita sedang sering ingatkan Kalau Allah bersumpah Pasti ada hal yang Allah tekankan Tidaklah Allah bersumpah dengan satu hal Kecuali untuk menekankan satu makna tertentu Allah bersumpah demi masa Demi waktu asal Isi sumpahnya apa? Ini isi sumpahnya Penekanan Yang namanya sumpah itu untuk menekankan satu makna Apa itu? Sungguh manusia itu berada dalam kerugian Yang kedua Digunakan kata inna Inna ini huruf tauqid Untuk menekankan Sesuatu Yang artinya sesungguhnya Sesungguhnya Ini huruf tauqid Dari ketiga Ada huruf la La fi Khusr Huruf la Dalam bahasa Juga berfungsi Tauqid Beda kalau dikatakan Inna insana La khasir La khasir Tanpa Fi Sungguh manusia merugi Beda dengan Inna insana La fi Khusri Dengan tambahan huruf Fi Sehingga maknanya Sungguh manusia berada dalam kerugian Ada kesungguhan disini Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Iya Jadi maknanya yang kedua Inna insana La fi Khusri Itu lebih mengenal daripada kalimat yang pertama Inna insana La khasir Jadi yang marah Seakan-akan Allah ingin menunjukkan Bahwa Manusia itu Tenggelam Dalam kerugian yang sangat banyak Segara sisinya Diliputi dengan kerugian Kalau seandainya kerugian itu Mau digambarkan Atau diibarakan Dengan lautan Maka manusia Sedang Tenggelam Dalam Lautan Kerugian Tersebut Dari arah Maka sadian Dia diliputi dengan Lautan Kerugian Itu Maka Wal asur Inna insana La fi Khusri Gitu ya Apalagi disini Allah menggunakan Huruf tanuin La fi Khusri Khusri Ada dua pendapat Ada dua kemungkinan Tanuin disini Lintanuin Maksudnya kerugian manusia Itu banyak modelnya Atau Lintanuin Maksudnya manusia Betul-betul berada Dalam kerugian Yang besar Nah ini Pentingnya belajar Masa Arab Kemudian Insan Apakah Ini masuk Orang kafir Atau Manusia Secara umum Yang benar Ada alif Laf disini Innal Insana Ada alif Laf Yang disebut Dengan Alif Laf Al-Istihraqiyah Artinya Apa Seluruhnya Sehingga Insan Mencanggup Seluruh manusia Apalagi Di ayat yang ketiga Ada Istisna Ada yang Dikecualikan Semua manusia Baik Yang muslim Maupun yang kafir Apa lagi Berada dalam Kerugian Kecuali Empat Jenis manusia Ini Ya Hada Firaq Mustakim Amin Amin Dihong